Gus Falah sebut tak semua warga NU coblos Cak Imin. Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia, Bamusi, Nasirul Falah Amru atau Gus Falah mengomentari soal duet Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, di Pilpres 2024. Menurut Gus Falah, duet Anis Cak Imin tak serta-merta dipilih warga Nahdlin di pemilu mendatang. Ia menyebut suara warga NU, Nahdlatul Ulama, di Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hanya 10 persen. Sementara itu warga NU menurutnya sudah pandai dalam berpolitik. Mereka tidak hanya terpaut pada satu partai politik saja. Dia melanjutkan, pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, tidak pernah menginstruksikan para Nahdlin untuk memilih salah satu parpol, misalnya PKB. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tanfizyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, itu menyebut PBNU membebaskan Nahdlin menentukan pilihan politiknya sesuai hati Nurani. Asalkan pilihan-pilihan terbaik untuk bangsa serta negara. Terima kasih. Terima kasih.